Laura Meizani Mawadi negatif pada tes kehamilan. Fadil Bajideh didampingi pengacaranya, Rasman Arief Nasution menggelar konferensi pers terkait tuduhan-tuduhan yang menyerat namanya. Tuduhan tersebut antara lain adalah menghamili sang kekasih, Laura Meizani alias Loli, dan menyuruhkan untuk aborsi. Dalam konferensi pers itu, Fadil Bajideh membantah semua tudingan soal dirinya pernah berhubungan intim dengan Loli hingga menghamili kekasihnya. Hal ini disampaikan Rasman Arief Nasution selaku pengacara dari Fadil. Rasman Nasution memastikan, Fadil Bajideh tidak pernah berhubungan badan dengan putri sulung Nikita Mirzani tersebut. Lebih lanjut, Rasman menyinggung tentang isu aborsi yang dialami Loli. Lagi-lagi dikatakan Rasman Nasution, Fadil tidak pernah menyuruh Loli melakukan aborsi. Untuk menguatkan bantahannya, hasil USG Loli jadi bukti. Rasman Nasution di situ menunjukkan foto USG anak Nikita yang dilakukan pada Sabtu, 14 September 2024. Ini hasil USG dari Loli yang menyatakan bahwa Laura Meizani mawar di negatif pada tes kehamilan, jelasnya. Seperti diketahui, pihak Fadil Bajideh telah menunjuk pengacara Rasman Arief Nasution untuk mendampingi dalam kasus yang telah dilaporkan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan. Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis, 19 September 2024. . . . . . .